Pemirsa Dana Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan BOSB 2024 akan tersalurkan kepada 96 persen satuan pendidikan pada Januari ini. Hal itu dikatakan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Dalam peluncuran penyaluran dana BOSB 2024 di Jakarta dikutip dari Kantor Berita Antara, Rabu 17 Januari Nadiem mengatakan penyaluran BOSB 2024 mencatat sejarah penting dalam pendidikan di Indonesia. Proses penyaluran sebelumnya masih bervariasi dan paling cepat tersalurkan pada Februari. Untuk 2024 ini sebanyak 96 persen satuan pendidikan akan menerima BOSB pada bulan Januari. Nadiem menuturkan penyaluran BOSB 2024 kepada 96 persen satuan pendidikan yang dapat direalisasikan. Pada Januari ini merupakan capaian sangat bersejarah bagi dunia pendidikan di Indonesia. Hal itu lantaran pada tahun-tahun sebelumnya penyaluran dana BOSB tahap pertama paling cepat disalurkan kepada satuan pendidikan pada Februari. Percepatan ini merupakan dampak dari terobosan aspek pendanaan satuan pendidikan melalui peluncuran kebijakan perubahan mekanisme BOS tahun pertama Merdeka Belajar sebagai episode ketiga. Selain itu, percepatan penyaluran BOSB juga dampak dari perilisan episode ke-16 Merdeka Belajar pada 2022 terkait akselerasi dan peningkatan pendanaan PAUD serta pendidikan kesetaraan. Ia menjelaskan penyaluran BOSB yang cepat dan merata ini sudah diatur dalam Permendik Bodristek No. 63 Tahun 2022. Tidak hanya itu, capaian tersebut sekaligus dampak nyata dari pemanfaatan teknologi yang tepat guna karena semakin cepat penyaluran BOSB berbanding lurus dengan meningkatnya penggunaan dua platform penting. Platform ini adalah aplikasi rencana kegiatan dan angkaran sekolah, ARKAS, serta aplikasi sistem informasi pengadaan di sekolah Siplah. Nadi mengatakan platform ARKAS dan Siplah telah mampu membantu sekolah dan pemerintah daerah dalam merencanakan, mengelola, dan membelanjakan kebutuhan operasional sekolah secara transparan dan akuntabel. Balipos melaporkan.